Ini ada pertanyaan langsung dari partisipan Mumi kepada yang ingin bertanya, silahkan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk bertanya secara langsung. Tadarullah wa masyafa'al, soami saya meninggal bulan Juli lalu karena COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya tegar Ustadz. Beliau meninggalkan dua anak perempuan. Masih kecil-kecil tapi insyaAllah saya tegar. Saya masih mencari kekuatan untuk tetap berusaha tegar. Yang saya ingin tanyakan, Alhamdulillah dari setiap teman dan kerabat yang datang kepada saya, Mereka bersaksi bahwa beliau orang baik. Dan saya ingin bertanya, Ya Ustadz, apakah saya pernah membaca satu hadis di mana ketika ada jenazah lewat dan ada tiga orang, Satu orang, dua orang, tiga orang lalu berkata dia orang baik, Maka wajib baginya surga. Apakah itu betul Ustadz? Apakah suami, apakah ini berlaku buat suami saya? Dan yang kedua, saya ingin tanyakan, Saya bertanya, Bahwa pahala jariah itu dari anak-anak yang soleh, Soleha. Lalu, bagaimana dengan istri? Apakah ada pahala jariah untuk suami saya Ustadz? Sekian, dan terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ma'hibbati fi Allah. Allah mengatakan, Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian. Dengan ketakutan, kelaparan, ditinggal orang-orang yang dicintai. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kehilangan harta, kekurangan buah-buahan. Dan semoga kepergian mereka itu menjadi pahala buat yang ditinggal. Dan menjadi tempat istirahat buat yang meninggal dunia. Kesaksian dari orang-orang soleh. Itu insya Allah, Ya, akan menjadi kesaksian mereka di hadapan Allah nantinya. Buat orang-orang tersebut. Antum syuhada Allah fil ard. Kata Nabi SAW, kalian saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Ketika dia mensaksikan, ini orang baik ini. Ini orang soleh. Dan benar seperti itu. Karena ada kesaksian yang dibuat-buat. Ada orang yang memberikan kesaksian, Ya hanya untuk nyenangkan hati istrinya. Tapi ada kesaksian yang memang dari lubuk hati mereka. Dan memang benar adanya seperti itu. Dan semoga dia masuk surga. Dan buat suami nanti, ya kita berharap ya. Semoga, kalau tadi teman-teman mengatakan dia adalah orang yang baik, Orang yang soleh. Semoga itu benar. Karena sekali lagi, ya maaf. Ada orang-orang yang kayaknya baik. Seperti tadi yang disebutkan, dia mati di medan perang. Tapi ternyata dia nggak ikhlas. Maka semoga kita adalah orang-orang yang dapat ikhlas dan beramal dan beribadah. Dan nanti pun tahu dengan suami nanti, luar dalam. Tadi ada yang bertanya juga, Bagaimana nih suaminya, nih bapaknya, Kalau di luar baik banget dalam rumah, ternyata buruk. Jadi boleh jadi kesaksian orang-orang itu kesaksian, Ya yang mereka tertipu sebenarnya sama orang ini. Tapi kalau ternyata nanti tahu luar dalam suami nanti, Dan orang-orang memberikan kesaksian itu, Dan semoga suami nanti meninggal dunia husnul khatimah, Dan dimasukkan ke surga Allah, Jalla jalalu. Ada pun bicara amal jariah, ya. Anak adalah jadi amal yang tidak terputuskan. Apakah istri bisa? Jadi Nabi AS mengatakan, Barang siapa yang mengajarkan contoh yang baik. Maka dia dapat pahala, Dan dapat pahala dari orang mengamalkannya. Tanpa mengurangi amalan orang tersebut. Kelak sampai hari kiamat, Orang yang mengamalkan, yang mengamalkan. Jadi apakah mungkin suami dapat pahala jariah dari istrinya? Mungkin saja ketika sang suami yang mengajak istrinya hijrah. Ketika sang suami yang mengajari istrinya untuk sholat malam. Ketika sang suami yang mengajari istrinya untuk sodakoh. Sehingga sang istri ketika sodakoh. Sang istri ketika baca Qur'an. Sang istri ketika berbuat amal soleh. Yang semua itu adalah ajaran suaminya. Maka suaminya akan dahap. Bukan hanya, Maka kan tadi ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bisa jadi diberikan kepada istri. Bisa jadi diberikan kepada anak. Kepada orang lain. Sehingga akan terus menjadi pahala Yang bersambung kepada yang meninggal dunia. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah. Yang salah dari diri Anda. Pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Yahtar yang diazai kemudahan.